Halo selamat pagi guys, pagi hari ini aku lagi ada di depan Gunung Monggerang ya kita akan naik ke Gunung Monggerang ini pertama kalinya juga aku naik ke Gunung Monggerang ini dan pagi hari ini kita disambut oleh bukan asap tapi kabut kabutnya jemput tebal banget tadi dan sedikit menunggu ya dan kelihatan sih kalau perkiraan biasanya 2 jam perjalanan sampai ke puncaknya coba kita akan estimasi secepat mungkin bisa naik dan kita akan balik hal yang harus diperhatikan adalah ketika naik harus persiapan adalah air minum seperti yang ini dan pasti akan indah karena selain gunungnya pohon-pohon hijau dan kanan kiri menuju ke sana itu adalah sayur-sayuran yang begitu hijau Hi guys, selamat jumpa di channel aku, Peter Sahabat Kamu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ini suasana pagi untuk menu juga Monggerang guys kalau di depan sana sudah mulai terlihat perjalanan sekitar 2 jam mulai dari sini gunung Monggerang sendiri ya guys terletak di desa Gondosuli kecamatan Tawakmangu karangannya Jawa Tengah dan pendagian biasanya dimulai dari Teloko Jelingo dekat Cemoro Kandang secara estimasi waktu ya guys sekitar 1,5 jam sampai 2 jam maka dari itu gunung Monggerang ini cocok untuk para pemula yang ingin mendaki gunung-gunung yang tinggi lebih bagusnya mencoba untuk mendaki di gunung Monggerang jangan lupa registrasi dulu ya guys guys, pagi hari ini tempat aku berada di kaki dari gunung Monggerang sendiri dan kita akan naik sekitar 2 jaman ini gunung tingginya 2.194 meter di atas permukaan seru kan? karena juga banyak teman-teman yang sudah turun dari gunung karena mereka kecam dan kita akan naik setelah itu kita akan turun lagi yuk Bukit Monggerang yang berada di sisi selatan gunung lawu cocok untuk pendaki pemula yang ingin menikmati alam pegunungan Gunung Monggerang ini sendiri ya guys menyuguhkan pemandangan yang membentang luas dari berbagai sudut dan bisa menyaksikan secara langsung ke megahan gunung lawu jalur pendakian gunung Monggerang guys ini tidak terlalu sulit karena jalan yang sudah dibuat dengan begitu landainya dan kita tidak banyak menemukan jalan yang berbatu sehingga aman untuk para pendaki pemula jalur ini cukup lebar guys jika kita berjalan 2 atau 3 orang pun cukup hanya beberapa tanjakan atau turunan yang perlu menguras tenaga tetapi secara keseluruhan guys jalurnya cukup enak untuk bagi para pemula terik matahari tak terasa panas karena angin disini cukup kencang guys jadi kita bisa berjalan sambil angin yang menerpa begitu sejuk sambil melihat sesekali megahnya gunung lawu selama pendekian guys kita juga akan menemukan beberapa warung jadi kalau kita beruntung kita tidak perlu susah-susah membawa logistik tapi ada baiknya bila kita mau ngecam di atas maka keperluan semuanya perlu kita membawa terutama air ya guys selain perdiwasan padai guys kalau naik gunung di Monggerang ini perjalanannya diadapkan dengan bukas perjalan kaki sehingga tanah-tanah menjadi debu jadi kalau pas papasan itu mesti hati-hati karena debu akan berterbangan dan kita jalan pun juga hati-hati karena pasti kita akan terhempas sama debu-debunya slow ya guys sepanjang pendagian aku tidak menemukan mata air guys jadi kita harus persediaan air minum ya guys sampai ke puncak nanti ini pos 2 guys setiap warung-warung yang ada aku sebut pos guys karena hampir mewakili setiap pos-pos karena digunakan untuk istirahat para pendaki maupun yang turun dari gunung Monggerang sesekali memandang beberapa bukit di sebelah sana dan berfoto di balik dari gunung lawu yang instagramable sampai pos 3 guys kita ninggalin pos 3 guys kita akan naik di pos 4 ya ini perjalanannya yang paling terasa naik itu di pos menuju pos 1 dan menuju pos 2 ya setelah dari pos 3 kelihatan anda ya dan udara lebih seger ya setelah pos 3 ini kita ketemu pohon langkas gunung masuk ke tembik dan gunung ya wajahnya tinggal dikit guys 2000 meter sudah ditambahkan guys sebentar lagi di depan mana yuk akhirnya puncak juga guys setelah sampai ke puncak ternyata banyak sekali yang sudah mendirikan tenda ada yang baru memasang bahkan ada yang sudah berkemas-kemas untuk turun seru kan guys di tempat ini jangan ditanya deh sejuk banget selamat datang di puncak menggerang 2194 meter di atas permukaan inilah puncak menggerang jadi menggerang itu ada 3 salah satu adalah bukit cantik nanti yang sudah diperlihatkan kita akan ke 2 segera lain jalan yang mana area untuk camp sangat luas guys jadi kita bisa memilih tempat sesuai dengan kemauan kita harus memperhatikan arah angin ya guys karena tekstur tanah disini berdebu aku belekas untuk menuju ke bukit sebelah sana guys ternyata disana juga puncak yang satunya lagi kita harus turun sampai ke bawah sekitar 2.000 meter dan nanti akan naik kembali ke 2.000 meter sampai di puncak sebelah sana oke ternyata itu baru puncak satu ya dan disana ada puncak lagi gila gak jauh banget itu mau mengerang yang satunya oke kita sudah melewati puncak satu ya namanya puncak sandi kita akan menuju ke puncak dari puncak kedua yang disebelah sana guys aku menuju ke puncak tiga disini orang ramai berbondong-bondong ada di tempat ini jirikas dari gunung mongkrang adalah padang ilalang apalagi kalau berbunga ini menjadi bukit tercantik di dunia tentang padang ilalangnya guys setelah sampai puncak guys lihatlah rasakan dan resapi betapa indah dan mengagumkan sekali ciptaan dari yang maha kuasa setelah itu aku bisa mengambil foto dan membuat video guys di tempat ini mumpung padang ilalangnya masih hijau guys halo guys aku berada di puncak gunung mongkrang lebih tinggi daripada gunung mongkrang yang pertama ada tanyanya kan yuk hati-hati dengan daun ilalang guys karena bisa tajam dan bisa gatal di kaki bunga dari ilalang ya khas dari gunung seperti ini oke guys selamat datang di gunung mongkrang 2194 meter di atas permukaan inilah gunung mongkrang ya kita akan kesana bukit terdik jangan lupa ya guys kalau kita ke puncak untuk tetap menjaga kebersihan dan membawa pulang setiap sampah kita mari kita jaga kebersihan alam yang indah ini oke sini adalah pemandangan bukit ketiga kita akan disana ya selamat datang di gunung mongkrang 2194 meter ngomong apa itu tadi aku yang jelas bit jelas deh dengan tempat ini yang begitu indahnya seperti itulah suasana gunung terkadang kabut terkadang terang terkadang hujan juga bisa terjadi lihatlah alam semesta yang begitu indah rasakan dan syukuri lelah ya itu mungkin akan terasa di kaki tetapi kalau kita bisa merasakan angin pemandangan yang hijau dan padang ilalang yang sesekali berliuk-liuk di terpak angin dan bunga-bunga yang tumbuh membuat kita semangat untuk melangkah untuk ke kanan dan ke kiri melihat bukit-bukit yang penuh dengan sensasi erotis eksotis di gunung mongkrang terkadang kesempatan tidak bisa datang kedua kali sehingga kemanapun kita bisa melihat rasakan bahwa itu adalah keagungan Tuhan yang diberikan kepada kita dari semua sisi jelajahi bebaskan langkahmu temukan sesuatu dan tuliskan di dalam perjalanan hidupmu karena itu banyak rasa pilihlah rasa yang membahagiakan dan penuh damai jatera terima kasih ya guys ini adalah akhir dari pendagianku di gunung mongkrang terima kasih sudah menyaksikan sampai ketemu ya guys di perjalanan-perjalananku menjelajahi bumi Indonesia siapa tahu kita bisa melangkah bersama menangklukkan semesta terima kasih